Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruches Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Alexander Alekin melawan Asmundur Asgirson. Permainan ini terjadi pada 9 Agustus 1931. Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Alekin sebagai putih dan Asgirson memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E6, lalu D4 dan D5, sebuah pembukaan French Defense. Dilanjut kuda C3 dan kuda KF6. Di sini gajah langsung ke G5, memaku kuda pada menteri. Pemakuan ini dihilangkan dengan gajah ke E7, dan Alekin langsung saja memakan kuda dengan gajah. Ya, setelah dimakan kembali dengan gajah, kuda ke F3. Persiapan gajah D3 atau E2 dan rokade pendek. Asgirson rokade pendek terlebih dahulu, ternyata gajah ke D3 yang dipilih oleh Alekin. Dibalas dengan benteng ke E8, mengaktifkan benteng untuk mensupport pitak pusat. Alekin belum rokade, tapi memajukan pionnya dulu ke E5, menyerang gajah dan membuat posisi menjadi tertutup. Ya, tentu gajah tidak ingin ditukar kuda di posisi seperti ini. Jadi dia memuturkan gajahnya ke E7, dan Alekin langsung memajukan pion ke H4. Pion ini menjaga gajah agar tidak melakukan tekanan ke G5 lagi, dan juga membuka jalan benteng untuk membantu serangan. Saya pribadi melihat posisi ini, jika putih dengan rokade, mungkin rokade panjang ya. Baiklah, permainan dilanjutkan dengan pion C5, menawarkan pertukaran pion. Tapi apakah kalian tahu, di sini Alekin memainkan apa? Jika kalian tipe pemain yang suka menyerang dengan agresif, pasti tidak asing dengan letak posisi perwira ini. Ya, Alekin gajah kali H7, skak, mengorbankan gajahnya. Jika gajah tidak dimakan, gerakan seperti kuda G5 dan menteri H5, tentu sangat berbahaya. Jadi setelah As Gerson memakan gajah dengan raja, lalu apa kombinasi kedua setelah pengorbanan gajah? Benar, kuda G5, skak, sekaligus membuka jalan menteri untuk ke G5. Gajah kali kuda, dan dimakan kembali dengan pion, discover skak. Kita analisis sejenak ya. Di posisi seperti ini, raja harus mundur ke G8. Dengan kata lain, jika raja maju ke G6, menteri H5, skak. Raja harus ke F5, kalian bisa mainkan benteng ke H3, untuk skak mat ke F3, dan itu tidak bisa ditanggulangi lagi. Tapi bagi yang sudah hafal pola ini, kalian bisa bermain-main dengan menteri H3, skak. Jika raja F4, kuda D2, skak, raja kali pion, dan menteri H5, skak mat. Atau jika raja pergi ke G6, maka menteri H7, skak. Raja harus memakan pion, menteri H5, skak, raja harus ke F4, dan pion G3, skak mat dengan pion. Ini akan menjadi kebanggaan tersendiri, bukan? Oke, kembali ke permainan. Tentu Asgirson, tidak mau diskak mat dengan pion. Jadi raja mundur ke G8, sudah jelas menteri H5, ancaman skak mat menteri H8. Dan perlu diketahui, jika pion F6, memberi jalan kabur bagi raja, maka menteri H8, skak, raja F7, pion G6, skak, raja kali pion, menteri H5, skak mat. Atau raja E7, menteri kali pion, skak mat. Oke, jadi raja ke F8. Dan barulah Alekin, rokada panjang. Dia memanggil Benteng, untuk membantu penyerangan. Asgirson pion A6, mencegah kuda, untuk membantu menyerang. Dilanjut dengan pion G6, menyerang pion F7. Jika pion kali pion, maka menteri kali pion, dan persiapan benteng H8, skak mat. Raja G8, dan hitam dalam posisi, yang sangat mengkhawatirkan. Atau jika pion maju, lagi. Menteri H8, skak. Raja E7, dan menteri kali G7, skak mat. Jadi disini, raja ke E7. Tentu Alekin memakan pion dengan pion, sekaligus mengancam benteng. Benteng ke F8, pion D kali C5. Dijawab dengan kuda D7, menyerang pion C5. Gerakan kejutan dari Alekin. Benteng kali pion D5, mengorbankan bentengnya. Oke, coba kita analisis. Jika pion kali benteng, maka kuda kali pion, skak. Raja harus ke E6. Kuda F4, skak. Raja harus kembali lagi. Pion maju E6, mengancam kuda. Dan yang penting, persiapan menteri ke G5, skak. Gerakan terbaik benteng H8, memberi jalan raja, dan menyerang menteri. Bisa kuda D5, skak. Atau menteri G5, skak. Jika raja F8, maka benteng kali benteng, skak mat. Setelah kuda melutup skak, benteng kali benteng, menteri harus memakan benteng. Dan kuda G6, skak seter. Raja kali pion, dan kuda kali menteri. Putih sangat diunggulkan. Oke, kembali ke permainan. Jadi benteng tidak dimakan, tapi menteri ke A5. Lanjut menteri G5, skak, memaksa raja kali pion. Lanjut lagi benteng ke H7, ancamannya menteri kali pion, raja E8, dan menteri E7, skak mat. Jadi benteng ke G8, melindungi pion. Benteng mundur ke D4, mungkin dengan ide ke F4, skak. Askerison memakan pion C5 dengan menteri, sekaligus menyerang benteng. Ternyata bukan benteng F4, tapi benteng kali kuda, skak. Ya, pengorbanan harus diterima. Gajah kali benteng, lanjut kuda ke E4, menyerang menteri, dan ancaman kuda D6, skak. Askerison menteri ke B4, tetap saja kuda ke D6, skak. Coba kita analisis. Gerakan terbaik adalah menteri kali kuda, dan pion kali menteri. Ancaman menteri E7, skak gajah, masih berlanjut, dan gajah harus hilang. Memang sangat tidak bagus, tapi itu yang terbaik. Karena misal benteng D8, melindungi gajah, benteng H3, benteng H8, benteng G3, benteng E8, dan menteri kali G7, skak mat. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini, Askerison menggerakkan raja. Dan jika raja bergerak, berarti dia harus ke F8. Ya, sepertinya raja manaman saja sih, karena putih tidak bisa lagi untuk men-skak raja. Benar bukan? Jika menteri F4, menteri kali menteri. Jika menteri F5, pion kali menteri. Jika di antara kalian, ada yang berpikir menteri ke G6, dengan ancaman skak mat, yang sudah tidak bisa ditanggulangi lagi. Karena jika raja E7, maka menteri F6, skak mat. Tapi, oi, jangan lupa putih punya ancaman skak mat, dengan menteri E1. Gerakan Alekin adalah menteri F6, skak, mengorbankan menterinya. Dan raja tidak bisa bergerak. Setelah Askerison memakan menteri dengan pion, Alekin benteng F7, skak mat. Ending yang sangat-sangat memukau. Permainan yang sangat menarik ini, dimenangkan oleh Alexander Alekin. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like, dan juga subscribe channel Naruja sini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi, dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam, Just Lovers, terima kasih.